Intro Masalah dengan Deddy Susanto selesai, Revi Navite dikabarkan bangkrut Revi Navite dikabarkan bangkrut usai masalah perseteruannya dengan Deddy Susanto selesai Kabarnya, setelah dituding sebagai predator seks, Deddy Susanto melaporkan balik Revi Navite dengan tuduhan pencemaran nama baik Kasus ini pun dapat diselesaikan dengan jalur mediasi dan keduanya memilih untuk berdamai Salab krem ini juga meminta maaf atas tudingan yang diberikan beberapa bulan terakhir Lantas, apa saja yang terjadi? Revi Navite bangkrut Usai memilih jalur mediasi dan sudah berdamai, Revi Navite mengungkapkan bahwa dirinya jatuh miskin selama proses tudingan berjalan Dia juga mengatakan bahwa harus berganti rugi sebagai persyaratan jalur damai Karena laporan pencemaran nama baik yang dituduhkan ke Deddy Susanto Di depan publik, Revi Navite menyampaikan permintaan maaf Karena sudah menuding Deddy Susanto sebagai predator seks dan melecehkan beberapa wanita pasien Deddy Bahkan, dia juga menuturkan laporan yang dia buat beberapa bulan kemarin merupakan kelelayannya dalam menyikapi sebuah kasus Hari ini, saya ingin klarifikasi bahwa hal tersebut adalah kelelayan saya Dimana saya gak crosscheck dulu dua kali atau tiga kali ke para terduga korban yang nge-DM saya Jadi, kebenaran berarti tersebut belum bisa dipastikan Tutu Revi Navite dalam wawancara Mob Channel yang diunggah 1 Mei 2021 Karena peristiwa ini, Revi Navite mengaku sudah menghabiskan ratusan juta rupiah atas pembelaan melawan Deddy Susanto Bahkan, dia juga menambahkan bahwa sudah tidak memiliki pendapatan usai akun media sosial Instagramnya diambil polisi Ratusan juta harga yang harus saya bayar saja untuk kesalahan saya sih Gak punya kerjaan pengangguran Pungkap Revi Navite Mengaku kapok Walaupun sudah menyelesaikan masalah dengan Deddy Susanto Revi Navite mengaku kini kapok berurusan dengan kepolisian Dia mengatakan kewalahan semenjak akun media sosial Instagramnya Disita sehingga tidak ada pemasukan sama sekali selama masa pandemi ini Revi Navite juga menuturkan bahwa kasus ini merupakan kasus yang melalahkan Pasalnya selama kasus berlangsung Dia mengalami gangguan psikis yang menyebabkan susah tidur dan beristirahat Tidak hanya itu, kehidupan pribadi Revi Navite juga ikut terganggu karena terbatasnya waktu untuk bertemu dengan keluarga serta teman-temannya Dia juga menuturkan hampir setiap hari harus berurusan dengan pengacara Dan orang-orang penting yang dianggap selalu menghantui kehidupannya Namanya merugikan orang lain pasti saya gak bisa tidur Merasa bersalah, dihantui sama pengacara saya terus setiap hari Belum lagi harus keluar uang ganti rugi Uja Revina terhadap kasusnya dengan Deddy Susanto Terima kasih telah menonton